Saya tanya sampaikan, ibu bapak kalau mencintai Rasulullah Kalau sahabat itu kan mencintai Rasulullah dahsyat ya Puntan, ibu bapak menjaga agama Allah Menjaga syariat Islam Menjaga para pencinta syariat Islam Pastikan, asal ikhlas kita menjaganya Allah akan jaga diri kita juga Pasti itu Satu kisah yang luar biasa Singkat saya sampaikan Ada yang namanya A'asim bin Sabid Ini pernah saya sampaikan Tapi masuk dalam judul ini A'asim bin Sabid Pernah mendengar nama ini? Insya Allah pernah A'asim bin Sabid Dia ini adalah orang ahli dalam peperangan Saat perang uhud terjadi Subhanallah Pemegang bendera orang kafir itu dari Bani Abdudar Adik kakak, 6 orang Bendera pertama, kedua Jatuh sama Hamzah Bendera ketiga, keempat Jatuh dengan Ali bin Abi Talib Bendera kelima dan keenam Jatuh oleh A'asim bin Sabid Nah 6 orang ini punya Kakak perempuan Namanya Sulasa Sulasa itu nonton Oh kakakku pegang bendera Kakak katanya yang 6 orang itu pegang bendera Begitu jatuh Aduh kakak pertama mati Aduh kakak kedua mati Kakak ketiga mati Kakak keempat mati Penasaran Siapa yang bunuhnya? Dia cari ke depan Padahal kakak kelimanya Wafatnya oleh siapa? A'asim bin Sabid Kakak keenamnya A'asim bin Sabid Sahabat Rasul Pejuang Apa? Kata laki-laki Kata Sulasa ini mengatakan Kalimatnya Menyakti birroksi A'asim Siapa yang datang dengan kepalanya A'asim Hidup atau mati Aku akan berikan emas di kepalanya Mahkota emas Mahkota dari emas Maka punten Kata-kata ini menyebar di seluruh Semenang Jumara Mengejar A'asim Kenapa? Orang-orang yang pencinta harta Akan mengejar siapa? A'asim Kenapa? Karena kepalanya berharga besar sekali Kepalanya berharga besar sekali Maka Waduh Yang cinta dunia itu mengejar A'asim Mengejar A'asim Terus dipantau A'asim kemana? Bunda Punten A'asim mendengar kata-kata ini Bahwa kepalanya seharga dengan Seberat apa kepalanya Sebesar itu juga emas yang akan didapatkan Kalau kepalanya 3 kilo Berarti emasnya 3 kilo Kalau kepalanya 10 kilo Mungkin emasnya 10 kilo Maka orang itu mencari kepalanya A'asim Tahu A'asim Tahu A'asim mengatakan apa? Ya Allah Aku telah menjaga agamamu Dan aku telah menjaga Rasulmu Dengan cintaku kepadanya Maka Seperti apa aku menjaga Rasulmu Maka tolong jaga Tubuhku Jangan disentuh oleh orang-orang kafir Subhanallah Menjaga agama Allah Menjaga Rasulullah Aku telah menjaga Maka tolong jaga aku Jangan sampai tubuh disentuh oleh orang-orang kafir Bunda Tahu Nih saya kebalikan lagi Yang 30 orang yang dikirim ke Adel dan Korah Masih ingat barusan saya sampaikan? Yang satu orang ditangkap di bawah ke Makkah Siapa namanya? Zaid bin Dasinna Iya kan? Satu orang lagi yang namanya A'asim bin Sabit Tapi A'asim bin Sabit Wafat di tempat itu Wafat di tempat itu Dan cara wafatnya pun dipanah Karena apa? Jago main pedang Siapapun yang main pedang dihadapannya Kalah sama A'asim Main di pedang Kalah Maka orang-orang kafir mengatakan Cara bunuhnya harus dari jauh Pakai jauh Pakai apa? Panah Maka tep-tep-tep Kena panah Wafatlah A'asim bin Sabit Bunda Ayah anda Begitu wafat A'asim bin Sabit Orang gak ada yang ngeh Kalau itu adalah A'asim bin Sabit Tapi Syetan kabarin dematan Itu A'asim Atau bagaimana caranya? Kasih kalimat Itu A'asim Begitu ngeh semua Itu A'asim Kepalanya kan berharga Mas Subhanallah Ayo Begitu balik lagi Mau kesana Menyerang A'asim Memotong kepalanya Bunda Allah kabulkan doa A'asim bin Sabit Dengan menjaga tubuhnya Apa? Dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lebah Ribuan atau miliaran Lebah ada disitu semua Jadi jasad Jadi kurung oleh Lebah Semua Lebah hingga disana Siapa yang dekat Hajar Siapa yang dekat Hajar Itulah Inna junudallah Hilah yuhsah Pasukan Allah Tidak bisa dihitung Dan tidak bisa Kita tergak-tergak Bunda Ayah Dijaga Maka orang itu mundur Ini kenapa Lebah begitu banyak Dijaga oleh Lebah Lalu apa yang terjadi? Wushikum wa iya Ya namsim bin taku Allah Setelah dijaga oleh Lebah Mulailah redup malam Mereka bilang Kalau malam Lebah pasti pergi Tunggu Kalau malam Karena kegeh Pengen dapat kepalanya itu Kalau malam Dapat Dapat apa? Dapat kepalanya Kenapa? Karena Lebahnya pergi Bunda menjelang malam tiba Hujan datang ya Hujan deras Hujan deras Dibawa oleh air Dikejar Terus dibawa oleh air Masuk ke dalam Tertimbun Di padang pasir Sampai hari ini Tidak tahu jasadnya dimana Kenapa? Allah selamatkan Maka Rasulullah bilang Dia Asim bin Zabid Yang dikuburkan oleh malaikat Subhanallah Asim bin Zabid Devinaullahul malaikat Yang dikuburkan oleh malaikat Kenapa? Karena mencintai Rasulullah Untuk menjaganya Kita ini Menjaga syari'at Islam Paling tidak bunda Paling tidak ayah anda Menjaga syari'at Islam Menjaga Rasulullah Dalam hati kita Caranya apa? Menjaga apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Tidak boleh ada haram Yang masuk dalam perut ini Tidak boleh ada syubhad Masuk dalam perut ini Dalam keluarga kita Kenapa? Karena saya akan menjaga Cinta saya kepada Rasulullah Dengan cara apa? Mengikuti sunnah-sunnahnya Menjauhi dari apa yang dilarangnya Dan mengerjakan apa yang diperintahkannya Itu sama dengan menjaga Menjaga cinta kepada Rasulullah Salat Menjaga cinta kepada Rasulullah Tahajud Menjaga cinta kita kepada Rasulullah Baca Quran Menjaga cinta kita kepada Rasulullah Masya Allah Apa? Ngaji seperti ini Ini adalah demi menjaga cinta kita kepada Rasulullah Ini terjadi Terakhirnya Siapa berusaha? Asim bin Sabit Sabit Menjaga cinta kita kepada Rasulullah Menjaga cinta kita kepada Rasulullah